Terima kasih telah menonton 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 langsung tambah beli stup lagi, panen beli stup lagi gitu ya, sampai akhirnya mencapai 100 stup ya luar biasa Pak Mas Ngali, Pak Mas Ngali dulu profesinya apa Pak? Tani Tani juga, sekarang masih tani juga? Masih tani itu hitam kalau orang tani hitam Pak ya, hitam tapi kuat ya oke iya Bapak jadi sekarang akhirnya Alhamdulillah Pak ya, setelah bertemu Pak Ibrahim bergabung juga dengan PT MBM akhirnya profesinya jadi dua ya sebagai petani dan sebagai peternak lebah Bapak, ini kan Bapak ini dari petani ke lebah agak bingung gak membagi waktunya nih Pak? Saya kira gak ada cuman ya bunganya udah banyak sih jadi ya satu apa namanya, panen full semua, jadi sekarang hampir puluh lagi hampir puluh lagi, jadi kalau panen beli bunga jadi gak itu gak ragu-ragu gitu oke, jadi bener-bener terkonsep ya Pak ya walaupun Bapak sebagai itu orang petani Bapak juga gak ragu nih beternak lebah, karena tadi mudah ya Pak ya mudah sekali mudah sekali jadi kalau misalkan lebahnya ditinggal panen, ditinggal padi, nanam padi juga gak masalah ya Pak ya cuma masalahnya kan hari musim hujan aja oke, temennya Pak Mas Ngali yang profesinya petani diajak gak Pak untuk bergabung diajak ada lima lima luar biasa marketnya luar biasa nih ya tapi memang mungkin setelah Bapak sukses panen baru mereka percaya Pak ya ini saya punya uang nih ini punya uang nih banyak ini punya uang nih banyak oke dalam waktu 4 bulan 100 itu panennya 40 juta deg-degan gak Pak? waduh, bukan main bukan main gembiranya ya iya ya Pak ya jadi memang itu ya rejeki tuh gak tau ya Pak ya dari mana aja dari jalan apa aja kalau memang sudah rejekinya tuh gampang banget ya Pak ya oke mungkin Pak Mas Ngali boleh ajakannya untuk pemirsa temen-temen yang profesinya sebagai itu orang petani gitu untuk bisa bergabung dengan PT MBM lihat kamera Pak oke siapa ya siapa? siapa aja semuanya aja halo semuanya warga Cikedung halo semuanya yang di Cikedung bergabung dengan PT MBM oke oke luar biasa hasilnya hasilnya banyak ya bisa foto sama uang ya Pak ya oh banyak uang banyak uang kali oke luar biasa kali nih ya Pak Mas Ngali ya oke jadi tinggal santai sekarang Pak ya Alhamdulillah Pak ya oke Pak Mas Ngali kita jaduh dulu ya Pak ya nanti kita sambung ngobrolannya Pak ya oke baik Pemirsa itulah tadi perbicaraan kami bersama dengan Pak Mas Ngali dengan Bu Roma dan Pak Ibrahim jangan kemana-mana tetap bersama kami pada program Dialog Bisnis bersama dengan PT MBM baik Pemirsa kembali lagi bersama saya Desi dalam Dialog Bisnis dan masih bersama dengan PT MBM masih dengan Pak Ibrahim nih ya dan mitra-mitra setianya nih ya oke tadi Pak Ibrahim tadi kita sudah menyaksikan testimoni dari Pak Mas Ngali ya begitu semangatnya ya Pak Ibrahim ya semangat sekali semangat sekali ya itu dari mitra Cikedung 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 lor Cikedung lor ya oke pemirsa hadir juga bersama saya mitra dari Cikedung juga ini ada Pak Sobirin Bapak sehat Pak semangat selalu Pak ya semangat selalu dan juga ada Bapak Rusman dari Desa Amis Bapak sehat Pak Alhamdulillah Alhamdulillah ya semangat semuanya pemirsa ya karena kita mau cerita uang loh dari sini kita mau cerita keuntungan yang besar bergabung dengan PT MBM pemirsa ya oke boleh Pak Ibrahim saya dengan Pak Sobirin oke boleh dipegang mitnya Pak Sobirin Pak Sobirin sudah lama bergabung dengan PT MBM Pak sudah Alhamdulillah sudah tiga kali panen bahkan akan keempatnya akan keempat kalinya pemirsa kalau ngomongin panen tuh ya Pak ya bayangannya udah uang aja uang terus uncang-uncang dapet uang kata orang tani mau uncang-uncang dapet uang ya oli duit oli duit ya oke Pak Sobirin Pak Sobirin punya berapa itu Pak? pertama cuma satu satu bok ini? iya nyoba oh nyoba bener apa enggak gitu ya sebab sering ketipu contoh uang-uang yang di online puluhan juta kabur nah setelah dirasakan dan setelah dipelajari akhirnya pensiunan saya gaji wah daripada sebulan dapet tiga juta deposito ya masih mending belak-belak-belak jadi banyak jadi ambil uang di pensiunan saya beli tiga puluh setup wah luar biasa dan saat ini sudah tujuh puluh setup Alhamdulillah nambah-nambah luar biasa penilis saking semangatnya nambah lagi nambah lagi ya Pak ya oke jadi sama dengan tujuh puluh tujuh puluh setup ya dan anak saya juga yang tadinya tidak setuju karena sekarang masih sudah punya pabrik-pabrik jadi begini begini bilangnya apakah PT. MBN MBN ini hanya menjual lanceng saja oke tidak tidak ada produknya juga ya Pak ya ada produknya seperti produk madu madu terus sabun muka juga ada betul terus buat cantik-cantik tahu apa perempuan tuh peralatan muka ya Pak ya kosmetik kosmetik juga terus lagi pabrik nutrisi nutrisi itu obat tuh apa tuh suplemen-suplemen ya para polis karena anak saya pendidikannya STES STAWA SSAWA apa SS begitu tuh iya-iya betul jadi dilihat di online-online oh ini namanya benar oke yang menunjang ini pabrik-pabriknya oke tidak sekedar menjual madu dan lanceng saja menjual kotaknya aja ya Pak ya kalau menjual madu dan lancengnya saja berarti mencari konsumen kalau menjual konsumen kan alternatif barangkali blak-blak-blak-blak tapi ternyata tidak hanya ini yang dijual tapi hasil dari produknya juga dijual Alhamdulillah Pak ya oke mungkin juga ini bisa menjawab keraguan-raguan mitra yang lain ya Pak ya karena memang tidak sedikit juga sih memang mitra yang meragukan bener gak sih ini PT.MBM terus kalau sudah bergabung kalau sudah besar nanti uangnya kemana nah ini terjawab semua Pak ya bahwasannya PT.MBM memberikan solusi apa tadi madunya dibuat beberapa macam produk ada buat kesehatan buat kosmetik dan sebagainya ya Pak ya betul kalau Pak Sobirin sebelumnya profesinya apa Pak? dulu jati ya guru alias geledek guru pegang negeri oke cuma karena udah pensiun udah pensiun ya Pak ya gaji cuma sedikit biar sedikit tapi berkah kalau tadi ya Pak ya sudah bisa menyekolongan anaknya sampai SS itu kan berkah Pak alhamdulillah alhamdulillah sampai dokter-dokteran alhamdulillah nah karena gaji cuma segitu 3 juta pensiun biar nambah lagi blak 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 dibeliin kelancang iya oke alhamdulillah dicoba satu berjalan nambah 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 banyak ya luar biasa Pak Sobirin ya karena tadi itu ya keyakinan Bapak ini bahwa memang lebah kelancang ini bisa menghasilkan dan alhamdulillah lagi sekarang ya brosur baru dulu kan kalau jadi agen mini dapat 50 sudah berhenti sekarang dapat 30 tapi setiap panen dapat lagi betul nggak itu alhamdulillah sampai diamat berarti ya sampai mudah-mudahan ya Pak ya makanya kita doakan ya Pak ya mudah-mudahan juga MBM maju terus iya betul oke Pak Sobirin luar biasa sekali semangatnya Pak ya wah semangat semangat di rumahnya banyak bunga Pak banyak bunga-bunga waduh bahkan sekarang bawa karena bunga bunga air mata pengantin ini pada jatuh bijinya tuh oke wah ada seribumah oke jadi saya bikinin di pot ya nggak tuh kalau seribu kali lima ribu aja udah lima juta itu dari bunganya aja ya Pak ya aduh luar biasa nih semuanya diprojekin ya kalau Pak Sobirin ya coba-coba saya titipin di 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 agen agen kan semua semua mitra ada ya oke kapan-kapan lah kita berkunjung ke rumah Pak Sobirin ya iya boleh saja oh biasa oke amin Pak Sobirin terima kasih banyak Pak betul sekali oke saya boleh dengan Pak Rusman Pak iya Pak Rusman oke silahkan mitnya bergantian dengan Pak Rusman ya iya Pak Rusman dari Amis Pak ya dari Amis betul dari Amis sudah lama bergabung Pak dengan PT MBM Pak alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan oh luar biasa ya ini Pak Rusman apa sih yang membuat yakin Pak Rusman nih bisa bergabung dengan PT MBM nih Pak ya saya merasa yakin boleh diangkat sedikit Pak Miknya oke saya merasa yakin karena PT MBM itu benar karena sudah 2 tahun saya berjalan dengan lancar lancar ya aman ya transferannya ya aman panennya aman ya aman sudah 6 kali panen lebih ya berarti ya lebih oh luar biasa 2 tahun udah 2 tahun 2 tahun ya kalau boleh tahu jumlah subnya udah berapa Pak Pak Rusman awalnya saya punya 5 alhamdulillah sekarang udah ada 40 oh luar biasa ya oke jadi sekarang posisinya sudah 40 ya 40 sudah panen selama 2 tahun ya betul ya luar biasa nih Pak Rusman Pak Rusman profesinya sebagai apa Pak sebelumnya Pak sebelumnya ya petani lah petani ya oke sekarang alhamdulillah berubah ikut apa PT MBM bergabung alhamdulillah sekarang jadi petani lebah juga jadi petani lebah juga petani lebah ya ini kalau Pak Rusman masih aktif ya bertani ya oke tapi bagi waktunya gak ada masalah ya Pak Pak gak ada masalah ini gak ada masalah sama sekali kita kerja alhamdulillah ya ini berjalan sendiri cari makan sendiri cari makan sendiri luar sendiri luar sendiri luar sendiri ya oke daripada apa ternak yang lainnya ini aja yang saya yang gampang mudah menjanjikan juga ya oke jadi tadi ya mungkin juga untuk profesi sebagai seorang petani juga tidak ada kesulitan ya tidak ada kesulitan alhamdulillah lebah MBM ini dia cari makan sendiri mandiri gitu kan oke Pak Sobirin boleh ke Pak Sobirin lagi Pak Sobirin Pak Sobirin boleh dong kasih harapan untuk MBM nih Pak nih sambil nangis saya Pak Alhamdulillah dulu gajinya sedikit sekarang bertambah amin ya Pak ya oke dan bisa menguliahkan cucu saya amin mudah-mudahan berkah ya Pak dan insya Allah ingin program umroh kalau Allah mengabulkan amin 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 marilah pemitra semuanya bergabung amin karena perusahaan begini itu sangat mudah sekali ya ya Pak tidak seperti bertani tidak seperti dan lain sebagainya ini mah sambil duduk di rumah sambil diwiri sesuai dengan orang seperti saya orang tua ya pensiunan kebetulan di rumah saja sambil berdikir gitu tidak kerja tidak kerja sampai letih-letih begitu marilah bergabung di PT MBM semoga barukah amin amin ya Allah ya Pak Sobirin mudah-mudahan pada hari ini juga ya Pak ya doanya Pak Sobirin dikabul juga Pak Rusman juga dikabul apalagi tadi disampaikan Pak Sobirin dengan bertenak lebar juga bisa membantu bisa menguliahin cucunya ya Pak ya amin berkah ya Pak ya mudah-mudahan ini yang menjadi perpanjangan tangannya perusahaan ini menjadi terus terus bertambah terus bertambah juga amin terima kasih Pak Sobirin kita jeda dulu ya Pak ya Pak Ibrahim kita jeda dulu ya Pak ya saya jadi ikutan terhalu nih Pak oke iya Pak ya ikut nangis ikut nangis iya semangat ya Pak ya oke pemirsa jangan kemauan tetap bersama kami pada program PT MBM bersama dengan Mitra Trisi Bapak Ibrahim baik pemirsa masih dengan bersama MBM nih ya nah ini masih di kesamatan Trisi masih dengan Bapak Imron Mitra dari Trisi ya oke ini termasuk juga mitranya Pak Ibrahim ya agernya Pak Ibrahim oke masih satu kecematan ya oke Pak Imron Pak Imron sudah lama bergabung dengan PT MBM Pak sudah lama saya emang sudah 3 tahun jalan 3 tahun jalan oh berbarengan dengan Pak Ibrahim ya iya sebeda 2 minggu atau 1 bulan oke jadi kalau dihitung sudah berapa kali panen tuh Pak Imron ya banyak sih alhamdulillah udah 6 kali lebih 6 kali lebih panen ya sudah berapa stup yang dimiliki oleh Pak Imron nih tadinya mah cuma punya 10 tapi ya terus berkembang separuh buat nama separuh buat ya buat penghasilan yang ingin merasakan ya gitu sekarang anaknya udah punya 70 lah 70 tuh luar biasa oke ya ini Pak Imron ini sebelumnya profesinya sebagai apa Pak sebelum bergabung dengan PT MBM ya bantu-bantu orang tua di sawah tuh petani oh petani ya Pak ya oke nah tapi saat ini masih masih jadi petani juga atau hanya fokus di PT MBM aja ya masih sih tapi yang enggak-enggak ini kan bisa ditinggal bisa ditinggal ya jadi itu dia nah itu dia Pak Imron bahwasannya memang beternak lebah bergabung dengan mitra MBM ini tidak sulit ya karena tadi ya walaupun profesinya sebagai petani dan saat ini masih sebagai petani juga tidak sulit untuk membagi waktunya ya Pak Imron ya karena kita tidak usah apa ngeluarin gak usah nyari gitu ya gak usah mengembalakan nyari makan sendiri oke oke jadi kalau lebah ini mudah sekali perawatannya ya oke lebah ini bisa keluar sendiri bisa masuk sendiri nah tadi mungkin juga tadi juga di segmen sebelumnya disampaikan juga bahwa ada kendala ya ketika musim hujan ya Pak Imron ya mungkin dari Pak Imron sendiri ada gak sih strategi yang membuat di musim hujan ini lebah ini tidak main terlalu jauh gitu kan oke tinggal ini ya jebeli cari pisang yang udah udah apa udah yang udah busuk tuh udah matang udah matang udah iya udah apa gak keras tuh yang lembek kasih aja makan yang banyak ya terus kasih lagi propolis itu getah propolis ya banyak sih apalah buah-buahan apa aja juga bisa yang penting kasih aja nanti kalau ada mendung kan makanya di ini di tempat tertentu gak keluar gak keluar ruangan jadi sama ya itu tadi bang inisiasinya jadi jangan sampai lebah ini main terlalu jauh akhirnya disiapkanlah makanan di sekitar stup itu ya Pak ya oke Pak Imron Pak Imron boleh ke Pak Sutara ya ya oke Pak Sutara sehat Pak sehat alhamdulillah sehat alhamdulillah Pak ya boleh agak naik Pak oke Pak Sutara boleh matanya langsung ke kamera Pak Sutara ini juga sama mitra dari Trisi ya Pak ya iya iya oke Pak Sutara sudah lama bergabung dengan PT MBM Pak sudah istilah 2 tahun sama dengan Pak Imron ya oke oke sudah berapa stup yang dimiliki Pak Sutara tadinya cuma 50 stup sekarangnya sudah 118 stup 118 stup luar biasa Pak Sutara ya Pak Sutara profesinya apa Pak sebelum bergabung bertani sama ya oke tapi masih bertani juga sekarang sekarang masih 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 ada sawah yang dikelola ya Pak ya oke tapi juga di rumahnya punya stup jadi pandannya 2 kali Pak ya dari sawah dan dari dari lebah lanjang luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak Sutara sudah 118 stup ya sudah tadi sudah bergabung selama 2 tahun 2 tahun ya artinya juga sudah sama ya sudah 7 kali panen ya Pak Sutara ya nah Pak Sutara ada keluhan gak Pak kan kita mungkin di tahun 2 tahun ini ada musim panas musim hujan juga gitu ada kendala gak Pak ketika perawatan ada ada ya cuman istilahnya saya kan cuman apa ya itu bikin buat makannya makannya aja menyiapkan makannya saja ya Pak ya gitu kan kelebihnya mungkin lebahnya juga keluar sendiri cari makan sendiri gitu ya Pak ya gak repot gak ribet sih gak repot gak ribet ya oke jadi memang itu kemudahannya bergabung dengan PT MBM ya Pak ya bahwasannya cara peternaknya juga tidak tidak susah tidak susah Bapak sebagai profesi sebagai petani pun masih tetap bisa ya bisa mengurus lebah-lebahnya oke itu lebahnya disimpan di rumah sendiri Pak iya di rumah sendiri rumah sendiri oke tubuhannya apa saja Pak yang dipelihara Bapak untuk untuk bisa memenuhi makanan dari 120 lebah kurang lebih ya Pak ya santos itu ada air mata pengantin air mata pengantin sama ya Pak ya oke baliandra ya banyak banyak tumbuh-tumbuhan yang memang disukai sama lebah ya gitu ya oke oke Bapak Pak Sutara Pak Sutara gimana Pak perasaannya Pak sudah bergabung dengan MBM selama 2 tahun lalu juga ketika panen sudah tidak ada kendala lagi Pak ya wanya langsung masuk rekening gitu kan Alhamdulillah ada gak Pak yang ingin Bapak sampaikan rasa bahagia Bapak gitu boleh disampaikan kepada pemirsa Pak ada istilahnya kalau bisa ya bergabung di PT MBM betul mungkin juga untuk pemirsa ya Pak ya untuk pemirsa juga untuk mitra juga yang belum bergabung boleh disampaikan Pak ya bergabung PT MBM Alhamdulillah bisa mencukupi keluarga keluarga ya Pak ya oke terus Bapak nih selanjutnya nih Pak ya harapan Bapak apa nih Pak Pak Bapak tuh kalau panen ke sekian kalinya pengen pengen apa nih Pak harapan Bapak nih harapannya saya kedepannya istilah ingin membantu istilah keluarga secukupnya secukupnya Bapak sendiri pengen apa nih Pak kalau udah banyak panen dari MBM pengennya pendaraan kalau dipanen kan sudah sudah lumayan jadi kalau ditabung bisa buat beli kenaraan ya Pak ya oke nah selama ini Pak selama dua tahun ini penghasilan dari PT MBM ini digudang untuk apa Pak untuk apa bikin beli pupuk oh beli pupuk oke sawah sawah ya jadi memang akhirnya usaha Bapak yang tadinya petani bahannya bertani dengan bekerjasama dengan PT MBM bisa menopang ya Pak ya oke Alhamdulillah bisa mencukupi lah bisa mencukupi ya oke biaya dari petani bisa mencukupi bisa mencukupi dan akhirnya bisa bergabung dengan bisa lebih mungkin bisa lebih ya Pak ya bisa Alhamdulillah luar biasa oke Pak Sutara dan Pak Imron terima kasih ya terima kasih sekali sudah bisa menjelaskan kepada pemirsa semuanya bahwasannya bergabung dengan PT MBM itu sangat mudah keuntungannya jelas dan bisnis yang anti gagal ya Pak ya oke terima kasih Pak Sutara Pak Imron terima kasih baik pemirsa jadi kemana-mana tetap bersama kami pada program Dialog Bisnis bersama dengan PT MBM baik pemirsa masih bersama dengan PT MBM masih bersama dengan Dialog Bisnis nah ini sudah hadir juga Bapak Karina mitra dari desa Suket Baju ya Pak ya iya iya sehat Pak Alhamdulillah semangat ya Pak ya semangat dan sudah hadir juga nih Bapak Tarwendi dari desa Tempel mitra dari Lelea ya Pak ya Lelea oke Bapak Karina Bapak Karina sehat selalu Pak ya semangat selalu oke Bapak Karina sudah lama bergabung dengan PT MBM Pak ya baru empat bulan empat bulan empat bulan sudah panen belum Pak? sudah panen pemirsa ya oke Bapak Karina sudah berapa stup yang dimiliki Pak? tadinya pertama 10 stup nambah lagi 10 stup nambah lagi 10 stup jadi 30 stup 30 stup itu juga sudah istri saya sudah ada kesadaran Mas Pakal oke oh tadinya tidak sepakat ya Pak ya oke tadinya diajak Pak Yudrohim waktu tahun 2019 juga diajak tapi istri saya belum meyakin belum yakin gitu oke sekarang sudah mulai yakin sudah mulai yakin akhirnya terus-terus bertambah ya Pak ya oke bertambah terus dan mendapat rezeki yang barokah amin oke Pak Karina Pak Karina itu profesinya apa sih Pak? petani petani ya Pak ya nah setelah bergabung dengan PT MBM ada kesulitan gak Pak nih Pak? ketika bertani dan juga mengawasi lebah-lebah ini Pak? gak ada gak ada oke Alhamdulillah gak mengganggu aktivitas sebagai petani ya oke kita bekerja di sawas juga ayu terus ini sudah ada kekembangan kan udah makan sendiri oke ada sisa-sisa buah-buahan dan juga diletakkan disitu di dekat sekitar dari sup gitu ya Pak ya oke kalau Pak Karina untuk supnya dipelihara sendiri di rumah? iya oh di rumah sendiri itu tumbuhannya jenis tumbuhan apa aja itu Pak yang disukai sama lebah Pak yang Bapak siapkan? air mata pengantin dan bunga-bunga ini kelengkeng kelengkeng oke banyak bunga pisang juga ada oke di kampungan banyak kembangan banyak ya bunga-bunga yang lain ya bunga mangga jadi bunga tahunan Pak ya bunga yang tumbuhnya tahunan juga bisa membuat makanan lebah itu sendiri ya Pak ya nah Pak Karina Pak Karina ini kan baru 4 bulan ya Pak ya bergabung dengan PT MBM dan Alhamdulillah istri juga sudah sudah yakin ya Pak ya sudah tidak ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan PT MBM Pak Karina kalau harapan Pak Karina apa nih? kalau udah panen terus punya banyak pengen apa nih Pak nih? iya pengen nambah terus pengen nambah terus ya ini lebah lebah oke kebutuhan tercukup tercukup bahkan mungkin lebih ya Pak ya bisa-bisa bisa beli sawah lagi gitu ya Pak ya amin amin oke Pak Karina terima kasih ya Pak ya oke boleh saya ke Pak Tarwendi Pak Tarwendi kita ketemu lagi Pak Tarwendi ya ketemu lagi Alhamdulillah sehat ya Pak ya dalam keadaan yang lebih baik lagi setelah selesai pandemi kemarin Pak ya pakai masker pakai masker ya sekarang kita juga memang tetap masih tetap harus jaga kesehatan ya Pak ya kesehatan tetap jaga oke Pak Tarwendi Pak Tarwendi dari desa Tempel ya nah Pak Tarwendi sudah lama bergabung dengan PT MBM Pak ya? lama sudah satu tahun lebih dua bulan lebih dua bulan artinya sudah tiga kali panen Pak ya tiga kali panen tiga kali panen kalau sekarang sudah berapa itu Pak yang dimiliki Pak Tarwendi ini Pak? sekarang totalnya ada 60 60 Alhamdulillah Pak ya terus meningkat ya terus meningkat karena di bawah saya kan sudah ada mitra-mitra yang ikut oh luar biasa jadi penghasilannya bercabang-cabang ya amin berkah ya Pak ya amin amin Pak Tarwendi Pak Tarwendi kesibukannya masih apa sekarang Pak? masih di pertukangan masih di pertukangan ya tapi ada kendala gak nih Pak nih untuk membagi waktu antara beternak dengan profesi Bapak sekarang? sama sekali gak ada tuh sama sekali gak ada ya aman-aman aja aman-aman aja ya malah uangnya ngalir terus ya dari sana sini kan dekat penghasilan oh luar biasa ini nih ini hal ini yang perlu disampaikan kepada pemirsa semuanya yang belum bergabung boleh Pak Tarwendi sampaikan kepada pemirsa yang belum bergabung dengan PT MBM ya halo pemirsa semua dimanapun Anda berada marilah kita bergabung kalau sudah ada modal tunggu apa lagi karena PT MBM sudah menjanjikan ada MOU-nya syaratnya mudah gak mesti kursus gak mesti apalah pelatihan gitu ya pelatihan kursus untuk kita menjadi peternak lebah ya tinggal beli bibitnya di PT MBM nanti akan terhitung satu kali panen empat bulan sekali oke itu sangat mudah sangat mudah ya boleh Pak Tarwendi diulang dong Pak mungkin juga pemirsa yang baru bergabung bersama kami ini pengen tahu nih ya harga satu setupnya berapa lalu dijual lagi ke perusahaan berapa dan juga berapa bulan sih apa ya peternak itu bisa panen lagi boleh disampaikan kepada pemirsa untuk mengingatkan kembali pemirsa ya Pak ya oke pemirsa untuk mengingat saja ini satu setupnya harganya itu 1,2 juta 1,2 juta 1,2 juta oke nanti akan dibeli lagi oleh PT 1,2 juta 1,2 juta oke artinya berarti dapat keuntungan 400 untuk mitra tersebut untuk satu setup satu setup jadi kalau setupnya banyak banyak lebih banyak lagi lebih banyak lagi oke jadi mulai sekarang pemirsa yang belum bergabung dengan PT MBM jangan ragu-ragu ya Pak jangan ragu-ragu lah menurut saya ya apalagi sekarang bumdes-bumdes yang di desa-desa itu sudah agak bergabung oke saya terinspirasi di Garut itu bumdesnya sudah merasakan panen Masya Allah sudah bergabung dengan PT MBM gitu Pak ya iya yang di pemerintahan desa itu sangat menguntungkan untuk iya aset desa menurut saya iya oke mudah-mudahan di desa tempel nanti akan terketuk untuk pemerintahannya oke salam buat pemerintahan desa tempel ya oke pemerintah desa tempel semoga melihat video saya terinspirasi untuk perekonomian desa tempel desa amin luar biasa ini juga luar biasa ya untuk pemerintahan tadi ya sudah ada contohnya contohnya juga ada sudah ada ya bahkan kubu jati tujuh sudah merasakan panen Masya Allah saya sangat semangat untuk di desa saya itu oke mudah-mudahan pemerintahan desa tempel kita mendengar ya mendengar ini testimoni dari Pak Tarwendi orang pertama di desa tempel oke iya Pak Tarwendi pertama kali orang pertama mbak yang begitu yakin ya Pak ya yang begitu yakin sekarang ketika yang lainnya belum yakin Pak Tarwendi yakin akhirnya dapatkan hasil ya Pak ya alhamdulillah oke mudah-mudahan tayangan ini juga bisa disaksikan seluruh pemerintahan desa ya Pak ya seluruh pemerintahan desa biar merata semuanya yuk kita maju bareng ada usaha sampingan yang gak merepotkan mau tunggu apa-apa lagi oke ya langsung ya langsung aja tapi juga mungkin ini untuk pemirsa juga yang menonton tayangan ini gitu ya atau di desa tempel juga boleh nanti kalau misalkan mau bergabung menghubungi agen trisi Pak Ibrahim atau mungkin langsung ke Pak Tarwendi bisa ya yang sering apa yang sudah berjalan alhamdulillah di bawah saya mitranya ada 20 20 luar biasa walaupun saya masih mini agen mini agen saya gak gak minder saya semangat terus semangat terus ya Pak ya berjuang bergerak oke luar biasa Pak Tarwendi harapannya apa nih Pak untuk PT MBM Pak harapan untuk PT MBM makanya saya pesen dari pribadi saya mudah-mudahan PT MBM ke depan jaya lancar dan amanah untuk mitra-mitra lebah yang membawa berkah amin PT nya pun amanah mitranya pun berkah amin amin ya Allah Pak Tarwendi terima kasih semangatnya oke oke Pak Karina juga terima kasih ya Pak ya sehat selalu Pak ya sehat selalu oke semangat selalu ya oke terima kasih banyak Pak ya ya sama-sama Mbak Desi oke baiklah pemirsa itulah tadi perbijakan kami bersama dengan agen dari kecamatan Trisi Indra Mayu akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih dan jangan lupa saksikan terus tayangan kami yang ada di TV digital di kanal 47 digital akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb